Pemirsa selain melaksanakan kegiatan sasaran fisik program TMMD reguler 110 Kodim 0813 Bojonegoro juga melaksanakan kegiatan sasaran non-fisik. Selain pembangunan fisik berupa pengocoran jalan, rehabilitasi musola, RTLH, dan lainnya, kegiatan TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga pun menggelar penyeluhan pertanian. Kegiatan yang bekerjasama dengan balai penyeluhan pertanian tersebut melibatkan para petani di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang selaku lokasi TMMD. Kepala Balai Penyeluhan Pertanian Kejamatan Wingit, Santoso, mengatakan, koordinasi dengan pihak Satgas sudah cukup lama terjalin. Menurutnya, sinergitas tersebut sudah terjalin sejak tahun 2021, saat ada surat keputusan bersama antara Menteri Pertanian dan TNI. Tangan panjang dari Dines Pertanian Perikanan dan Pertanian Kabupaten Semarang yang ada di Susukan sebagai koordinator balai penyeluhan pertanian Kecamatan Susukan. Dan adanya TMMD ini, nanti program apa yang bisa diaplikasikan dengan BPP maupun dengan Dines Pertanian? Sesuai jadwal, kami diberi jadwal untuk memberikan penyeluhan. Nanti tanggal 22 Maret 2021, kita satu hari full, jadwal TMMD untuk pertanian. Oh, penyeluhan-penyeluhan pertanian. Tentang materinya tentang potensi yang ada di wilayah desa Ketapa. Untuk saat ini, adanya TMMD ini dari BPP. Cara TMMD kan fisik yang diubahkan. Apakah nanti bisa diaplikasikan dengan hitung pertanian? Ya, selain fisik juga ada pendukung kegiatan TMMD yang non-fisik. Non-fiksi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sinergitas tersebut juga tak hanya berupa di bidang pertanian, namun juga ada pendampingan lainnya. Dengan adanya penyeluhan kepada petani bersama TNI, diharapkan para petani dapat meningkatkan kualitas bertaninya dan dapat memaksimalkan hasil yang ada. Tim Liputan, Bandung TV